Bentuk kepedulian terhadap aliran Anak Sungai Parit 2 agar tetap bersih, Kapolda Jambi turun langsung ke kota Kuala Tunggal, guna membersihkan sampah di aliran Anak Sungai Parit 2. Menggunakan perahu karet Kapolda Jambi Irjan Rus di Hartono, bersama Kapolda Restan Jabarat, agar BP Patli menyisiri sungai membersihkan sampah. Disalah kesibukannya sebagai orang nomor satu di Polda Jambi, tidak menyurutkan Kapolda Jambi Irjan Rus di Hartono untuk peduli lingkungan, terutama aliran sungai. Kali ini dapat terlihat Kapolda Jambi hadir di kota Kuala Tunggal untuk bergotong royong membersihkan Anak Sungai Parit 2 yang berlokasi di Kelurahan Patunas, Kecamatan Tunggal Ilir. Disini Kapolda terlihat menggunakan peralatan pengeruk sungai, Kapolda Jambi beserta pejabat utama Polda Jambi menyisiri sepanjang Anak Sungai Parit 2. Bahkan kali ini Kapolres Tanja Barat AKBP Padli terlihat langsung menyebur ke sungai menggunakan seragam lengkap dan langsung membersihkan aliran sungai. Sebab aliran Anak Sungai Parit 2 dipenuhi sampah plastik rumah tangga dan terkesan merusak keindahan Anak Sungai Parit 2. Usai bergotong royong membersihkan aliran Anak Sungai Parit 2, Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono mengatakan, Kabupaten Tanja Barat merupakan kabupaten unik yang memiliki aliran Anak Sungai dan aliran Anak Sungai ini merupakan jalur akses kapal kecil maupun perahu dapat menuju tepi pinggir laut. Namun seiring berjalan waktu, terkadang kesadaran masyarakat sangat kurang dalam menjaga aliran Anak Sungai. Guna memastikan aliran Anak Sungai tetap bersih dan terjaga, dirinya bersama pejabat utama Polda Jambi dan masyarakat sekitar bergotong royong membersihkan sampah di aliran Anak Sungai Parit 2 dengan harapan dapat sedikit membantu agar Sungai Parit 2 selalu bersih. Ia juga berpesan kepada masyarakat yang bermukim dekat pinggiran aliran Anak Sungai Parit 2 agar tetap menjaga sungai. Salah satu permasalahan di Kabupaten Tanjung Jabu Barat masalah aliran sungai. Aliran sungai sudah penuh dengan sampah. Sehingga kami, Polri, TNI, dengan masyarakat menginisiasi melakukan pembersihan-pembersihan terhadap aliran dan aliran sungai ini. Diharapkan dengan kegiatan yang kami lakukan bersama ini bisa menggerakkan masyarakat untuk bisa menjaga lingkungan. Sementara itu, Ketua RT 20 Kelurahan Patunas beserta warga menyambut baik gotong royong bersama yang dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Rus di Hartono. Sebab jika aliran sungai bersih dan tidak ada tumpukan sampah maka setidaknya dapat sedikit membantu agar tidak terjadi banjir ob atau banjir luapan air dari permukaan laut. Karena airnya kan sebelum dikerok ini Sebelum dikerok? Sebelum dikerok, tidak pernah banjir Pak. Karena waktu dikerok ini agak banjir karena air yang dari Pengabuan sama Batara itu naik Pak sampai jalan ini sudah masuk Pak. Tapi alhamdulillah berkat bantuan dari Kapolda, Gotongro, dan Getahirnya semua masyarakat alhamdulillah sungai Pariknya sudah bersih Pak. Kalau sebelum dibersihkan bisa banjir Pak? Sebelum bersihkan belum banjir Pak. Airnya naik, airnya naik. Di rumah kami itu banjir kalau airnya pasang Pak, naik. Karena sampah banyak? Iya, karena terhalang sampah ini kan tidak bergerak. Sudah berapa lama dirasakan? Oh sudah lah, sudah baru-baru ini lah. Hampir tiga bulan lah. Tiga bulan ini lah. Di rumah kami itu banjir terus Pak. Yang parahnya itu. Iya, semenjak ini dikerok nih. Di situ terus, ke depan rumah. Kadang malam hari naik ya. Iya, jam dua. Surya Kurniawan, Jek TV, Pelaporkan. Surya Kurniawan, Jek TV. Terima kasih telah menonton!